Setelah sebelumnya terjadi di stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan SPBN, kelangkaan solar kini mulai terjadi di seluruh SPBU-SPBU di Kabupaten Sumenep. Seperti yang nampak di SPBU 03 Desa Gedungan Kecamatan Batuan Sumenep. Menurut Gufron, petugas penerimaan mobil tangki Pertamina, sejak satu minggu terakhir, stok solar dikurangi dari yang biasanya dikirim per hari 8.000 liter, kini pengiriman hanya tiga hari dalam satu minggu. Kondisi ini memaksa pihak SPBU menutup penjualan solar sejak pukul 9 pagi, karena pasokan solar yang tersedia sudah habis dibeli warga. Sejumlah kendaraan roda empat yang akan mengisi solar harus kecewa karena tidak mendapatkan bahan bakar. Tidak hanya pengendara roda empat, para nelayan yang datang membeli solar di SPBU ini juga terpaksa pulang tanpa membawa solar sedikitpun. Jika mereka ingin mendapatkan solar, menurut pihak SPBU, jirigen mereka harus antri satu atau dua hari sebelumnya. Ke pasokan solar yang di sini biasanya normalnya itu per hari kiriman 8 KL. Karena adanya kelangkaan dari pengiriman sendirinya dari Pertamina, akhirnya kiriman itu dikurangi jadi 8 KL dan satu minggunya tiga kali. Berjalanannya sekitar 2.000. Ada enggak masih? Ada, enggak ada. Sudah berapa SPBU? Sudah berapa SPBU? Sudah dua. Ini untuk keberadaan apa, Mas? Jangan layan. Jangan layan. Pia SPBU berharap pemerintah dapat kembali menormalkan pasokan solar di Kabupaten Sumenep. Sebab keberadaan solar ini menjadi kebutuhan mayoritas masyarakat, khususnya kalangan layan yang ada di Sumenep. Dari Sumenep, Madura, Didik Setia Budi melaporkan.